...dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu sisi lain daripada taubat. Oleh hada Allah subhanahu wa ta'ala al-fanah al-mutlaq ala fi'ilil ma'ruw wa talqil ma'ruw. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan antara apa? Antara kemenangan, keberuntungan secara mutlak itu dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Dalam permanya, itu surat Nur ayat 31. Bertaubatlah kamu sekalian, uhayku mu'minin, semoga kamu termasuk orang-orang yang benar. Kalau yang namanya taubat itu artinya sekedar mengucapkan istiopar, taubat dari satu perkara saja, gak mungkin orang akan mendapatkan kemenangan dengan itu. Orang akan mendapatkan kemenangan tentunya kalau melaksanakan Islam secara ka'afah. Berarti yang namanya taubat itu adalah melaksanakan ajaran Islam seutupnya. Setiap orang yang bertaubat, misalnya dia akan mendapatkan kemenangan. Wa layakunuhu flihan illa man fa'ala ma'ama rabihi wa ta'alka manaha anhu. Itu kembali kepada majikul. Man fa'ala ma'u miradihi wa ta'alka manuhi anhu. Seorang itu, seorang yang bertaubat itu pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dan orang yang akan mungkin beruntung, kecuali kalau dia meninggalkan yang dilarang Allah dan melaksanakan perintah Allah. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, Orang yang tidak bertaubat, mereka adalah orang yang zalim. Itu orang-orang yang tidak mau meninggalkan larangan Allah dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Orang yang meninggalkan perintah, zalim. Sebagaimana orang yang melaksanakan yang haram juga zalim. Dan hilangnya sifat zalim itu dengan taubat. Dengan selininya, dengan meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan. Dan begitu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Bahwa orang-orang yang bertaubat adalah, Orang-orang yang bertaubat adalah orang yang beribadah, selalu memuji, orang yang bertuasa, sa'ih. Mengembara, merantau, yang masukkan di situ, puasa, kaum. Yang selalu luku, solat, sujud. Mengebarkan amal-ma'ruf yang menengkar dan menjaga hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat orang-orang yang bertaubat. Bagaimana hukum taubat? Hukum taubat adalah wajib. Pada setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Dan sejujurnya juga wajib dilakukan oleh seorang hamba, Ya, secara berketerusan di dalam sebutnya. Meskipun bukan untuk satu perbuatan dosa khusus. Satu yang kita sebutkan dalam awal pertemuan kita, Yang dinamakan dengan taubat amat, taubat umum, Yang kita lakukan terus-terusan. Dan taubat khusus, yaitu taubat yang kita lakukan terhadap satu perbuatan dosa. Ikhwas kalian pikir yang dimuliakan. Ini banyak dalil ya, tentang taubat, dan lain sebagainya. Jadi Quran dan Sunnah, Ini untuk bersingkat waktu, Ya, usah saya bacakan kata-kata waktu. Lanjutkan saja kepada, Setelahnya itu surut taubat, syarat bertaubat. Ini sudah kita sebutkan sebelumnya, kita ulangi saja. Yang pertama, Menyelenggalkan dosa, Menyesali perbuatan yang dilakukan. Ketiga, Berjanji untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Dan keempat, Apabila berhubungan dengan hak sesuai makhluk, Adalah mengembalikan haknya. Baru yang terakhir, Yang ditambahkan oleh Ibn Mubarak, Adalah memperhatikan, Kondisi tubuh yang telah terlihara selama ini, Karena berbuat maksiat. Yang ini berbuat maksiat, Sekian lama berbuat maksiat, Daging yang tumbuhnya, Tumbuh dalam kemaksiatan. Apalagi kalau kemaksiatannya berupa, Makan yang haram, Langsung ditelam dan menjadi daging. Maka pada saat itu, Orang yang bertobat, Harus memperhatikan tubuhnya. Kasian, Sudah gemuk-gemuk ini dari kecil, Barang sehingga sampai gemuk kayak gini, Gara-gara buat maksiat saja. Malah kebutuhan, Dimakan, Sampai gendut perutnya. Orang yang semacam ini, Yang terakhir, Maka dia dengan sendirinya, Harus memperhatikan kondisi tubuh yang selama ini, Sudah tumbuh dengan haram. Dengan cara yang haram, Atau di dunia haram. Maka pada saat itu, Dia harus berusaha mencari risiko yang halal. Memakannya, Bertobat kepada Allah, Agar dengan itu, Dia berharap akan tumbuh dari tubuhnya itu, Dan tubuhnya itu daging, Yang baik. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi, Setiap daging yang, Tumbuh karena yang haram, Itu lebih pantas untuk disentuh. Wali-Jabudillah. Ikhwas kalian pidgin, Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Merintahkan kepada kita, Untuk melakukan tawbat, Secara khusus, Dengan sebenar-benarnya. Dalam firman, Surah Al-Tahrim, Ayat 8, Ya ayuham dadina amanu, Tuhuhu ilallahi tawbatan musuhah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, Tawbat mahtabu dengan tawbat yang sebenar-benarnya, Yang jujur dan ikhlas. Umar bin Akhattah mengatakan, At-tawbatun nasuh, Yang dimaksudkan dengan tawbat yang sejati, Yang sejujurnya, Orang yang meninggalkan berusaha, Dan berniat tidak akan kembali kepadanya. Seperti, Air susu yang tidak akan pengah kembali kepada, Borak. Borak itu ininya binatang. Apa? Kalau binatang apa ananya? Susunya binatang. Apa kau binatang apa ananya? Rasanya binatang. Masalah kentok. Kementerian itu at-tad yuk. Untuk binatang, at-tad, at-terol. Susunya apa? Untuk binatang. Sama. Sama. Keluar dari pagi darah binatang. Enggak, orang dengar ya. Apa ya ini? Orang Indonesia. Kalau mau bilang gimana itu? Air susu keluar dari? Dik-dik sapi. Hah? Wah, lalu semua. Aduh. Apa? Bahasa Indonesia atau bahasa daerah ya? Bahasa daerah mungkin ada. Bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa daerah. Udah, kalau ada keluar dari darahnya. Untuk sementara kita bahasa Arab dulu ya. Kalau bisa seterusnya. Ibn Khayy mengatakan. Bahwa taubat itu harus meliputi tiga perkara. Ibn Khayy mengatakan taubat harus meliputi tiga perkara. Ta'aminu jami'id dunuk pastigrakuha biha biha bihaidu la tara odam dan illa kana orati. Meliputi seluruh dosa. Tidak ada satapun dosa yang dikecualikan. Tidak ada satapun dosa yang ditinggalkan. Yang kedua, ijma'ul azmi wasiduqil kulliyati. Aliyah laya bakwa indah utarabdus. Membulatkan tekat. Setuap kuatnya sehingga tidak ada keraguan-keraguan sedikitpun. Walatalawum balantidal. Tidak menunggu-nunggu. Ya nunggu teman lagi. Nanti kalau teman saya taubat, saya mau taubat. Atau merasa terganggu dengan taubatnya itu. Sehingga akhirnya tertunda-tunda. Ini jangan sampai. Tapi seluruh tekat itu dibulatkan untuk bergutul bertaubat. Yang ketiga, menghilangkan sebab-sebab yang mengganggu keikhlasan bertaubat. Saya kalau disebutkan dengan seseorang yang menajib ya. Kalau ada orang yang mau taubat. Orangnya sekarang sudah Entah nggak mau merampok lagi. Apa? Untuk tua. Berubat ya. Karena udah nggak bisa merampok. Mengenai itu. Itu berarti ya dia meninggalkannya bukan karena Ikhazkan Allah Subhanahu wa taul. Dia harus juga meninggalkan semua perubatan Seseorang sampai yang dia mampu melakukannya. Maksudnya nggak boleh. Saya sudah taubat nggak mau minum lagi. Kenapa? Karena dokter saya sudah terang. Sudah sama lebar berat. Nggak mau minum gara-gara dengan lebar. Lepernya tumbuh. Nggak lagi. Ini kayak gini-gini berarti mengganggu kayak salah-salah orang dalam bertaubat. Yang ini harus dihilangkan. Jadi makanya taubat itu jangan dilahir. Bandangnya kalau ada yang mendorong seseorang untuk misalnya berkurak-kurak taubat itu dihilangkan. Ya misalnya karena khawatir atau karena malu dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya kita bertaubat. Kalau memang kita itu kebetulan dalam lingkungan yang baik. Ya. Terpaksa bertaubat dalam lingkungan yang sudah ya kelakaskan jiwa. Itu bertaubat. Aduh. Karena kebetulan teman-teman santri semua. Mau gimana lagi untuk sementara taubat lah. Dua bulan, tiga bulan. Nanti baru ibarat keluar dari kuda keluar dari kandang ya. Habis tiga bulan main lagi. Jadi yang mengganggu keikhlasan dalam bertaubat. Jadi semua hal yang sama kami itu harus dihilangkan. Kalau itu tiga yang terkenalkan ini saya akan melakukan bertaubat secara nasur. Sejujurnya. Jadi sekali lagi. Pertama, seluruh dosa akan dikecualikan. Yang kedua, dibulatkan teka tanpa terlaku-laguan. Yang ketiga, dihilangkan segala hal yang bisa mengganggu keikhlasan dalam bertaubat. Ibn Lukaim juga menjelaskan tentang tanda-tanda orang-orang orang-orang yang diterima taubatnya. Orang yang taubatnya diterima sama juga dengan orang yang melaksanakan haji dan alamat atau tanda hajinya itu mabrul. Karena haji yang mabrul itu sudah mencakup apa tau? Taubat. Keluar dari haji seperti bayi yang baru dilahirkan. kelihatan bahwa dia lebih baik dari sebelumnya. Habis naik hajin, habis melakukan ibadah tertentu, habis bulan puasa wah, habis tidur kecil malah makin garak. Itu berarti ibadahnya tersebut tidak mencakup taubat. Belum berfungsi sebagai media bertaubat. Yang kedua, wa minha anna'u la ya zaluhu khusus wa sallahu la ya'an wa sallahi tawakatain. Rasa takut itu masih menggelayuti dirinya. Dia tidak merasa sedikit pun aman dari azab Allah s.w.t. Masih pun sudah bertawabat. Kalau setelah bertawabat tak sudah antang. Sudah tidak merasa apa-apa lagi itu balik tawanya belum sungguhan. Tapi itu perasaan takut sebagaimana rasa takut yang dimiliki oleh para sahabat rizwan Allah s.w.t. Setelah keislaman mereka bahkan setelah terbimbing dibawah bimbingan Nabi langsung. Maka yang demikian itulah yang dimaksudkan dengan hakikat taubat yang sesungguhnya. Yang ketiga, wa minha ini khila'u la qalbi nadaman wa khawpan. Hati itu memang betul-betul dipenuhi penyesalan. Berhadap dosa-dosa yang lahu. Yang sudah taubat kesana kemari menyeritain maksiatnya tapi dengan kebanggaan. Dulu orang-orang maksiat kayak gitu belum apa-apa. Saya memang udah jauh lebih dari itu. Malah bangga pula orang-orang membuat masyiat belum apa-apa kalau dibandingkan saya. Karena saya udah taubat aja sekarang. Orang yang tempat dia itu gak ada karena nampak penyesalannya. Malah jadi da'i disana-sini nah kisah taubatnya itu dijadikan sebagai apa? Nah saya ditanya. Bahan dakwah kamu ketawa-tawa. Boleh kalau ketawa-tentang harus mengangis. Ini ceng-ceng ketawa terus gak ada penyesalannya. Kalau umar berhati-hati kan kalau ngeliat cara dia beribadah dulu kan kadang-kadang ketawa. ketawanya kan gara-gara saking goblok nih ya. Bikin makanan sendirinya setelah itu dia sembah. Ketawanya itu bukan karena bangga. Tapi karena oh goblok saya. Sari saya dirulu. Kayak gitu. Nangisnya karena menyesal. Tapi kalau ingat perbuatan dulu cuma ketawa aja ini lah. Berarti nganggap kalau itu sebagai pengalaman. Pengalaman bermanfaat. malah ada orang ya yang sudah apa yang bekas berandal kemudian jadi ini kamu bagus ini katanya. Itu bisa jadi bahan bahan dawah. Ini loh maksiat jadi modal pula jadi da'i ya. Kalau orang punya modalnya fokalnya bagus ini ya orang lain mukas lakani maksiat ini. Memang kebanyakan laku kalau bekas berandal jadi da'i terkenal. Allah alamin so'ab ini. Jadi kayak gitu sudah diragukan itu. Tawabatnya kalau dia betul-betul tidak menyesali apa yang dia lakukan. Di antara yang lain wa min mujibatit tawabatis sahih anha kasratun khas ta'asul lakamdi la'isbiha syi'un tukas siru qalab bina'iyyadir rabbi jadi munculnya apa isinya kehalusan hati. Munculnya kehalusan hati dalam beribadah kepada Allah SWT yang tidak bisa diimbangi dengan apapun juga. Ini khususnya ketika sedang beribadah dihadapan Allah SWT. Katahatat bihi min jamin jihatihi walqat hu baina rabbihi tarih dan dalih dan kasyian yang mana kehalusan hati itu terbetul-betul menguasai jiwanya sehingga akhirnya dia bisa tunduk sudir kepada Allah SWT dalam penuh suara. Jadi orang yang betul-betul tawabat itu memunculkan kehalusan hati jadi ini dihalus sehingga beribadah itu lebih mudah dihadapan Allah SWT. ikhwas kalian khidrin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa hasil daripada tawabat? Hasil daripada tawabat yang pertama tentunya terhapusnya kesalahan. Karena tawabat itu sama juga dengan al-hijrah itu sama juga dengan al-islam. Masuk islam berhijrah, tawabat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. yang kedua yang kedua meningkatnya derajat dirinya dihadapan Allah sampai akhirnya menjadi kekasih Allah. penghapusan dosa juga kadang bertingkat tergantung dengan kualitas tawabat seseorang. Ya, kadang-kadang dosanya itu betul-betul terhapus dari akar-akarnya. Kadang-kadang diringankan sebagian diantaranya. Tergantung dengan tingkat tawabat yang dilakukan seseorang. semakin ikhlas semakin dihapuskan dosanya. Derajat yang dicapai seseorang setelah bertawabat juga beda-beda. Ada yang demikian tinggi dan ada yang yang biasa-biasa saja. Ini seorang yang bertawabat punya kesempatan untuk mandi di tiga sungai di dunia ini. Ini istilah saja. Kalau tidak kalau belum bersih juga nanti terpaksa dibersihin di merah kajahim. Yang pertama sungai tawabat al-lasuh. Yang kedua sungai kebajikan yang bisa menghancurkan kejahatan. Ini istilah bukan sungai yang betul-betul. Kalau cari dari hujung Indonesia ke hujung Indonesia yang tidak ada. Yang ketiga nahrul masyid al-azimah sungai yang penuh dengan musibah ujian dan cobaan. Karena dengan ini seorang manusia yang berdosa akan dihapus dosanya. Dihapus dosanya. Kalau dengan sekian banyak tidak terhapus dosanya baru dipersihkan dari raka jahim. Sebelum dia dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Kedulang jannah. yang dimuliakan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian ada satu pernyataan atau ungkapan dari penulis rahimah Allah SWT. Itu dalam subjudul menunda-nunda tawabat itu adalah perbuatan dosa. Yang mana orang yang melakukannya harus bertawabat juga dari perbuatannya itu. Jadi satu perbuatan dosa baru. Dia sudah berdosa. menunda-nunda ah nanti sajalah. Untuk masih muda. Oh ah nanti-nanti ajalah. Sekarang masih susah. Nunggu hidayah dari Allah. Kalau sudah terbuka hati dikauan dia mau tawabat sendiri. Ini satu perbuatan dosa yang harus bertawabat-tawabat dari ucapan sama kami. Ya enggak dia akan dibuka-kebuka kan itu tawabat yang lain. Tawabat dari satu perbuatan dosa adalah merupakan kewajiban yang sifatnya langsung enggak bisa ditunda-dunda. Walaya juzi ta'khiruhan kalau orang itu menanggungkan menanggungkan tawabat berarti dia berdosa dengan menanggungkannya. Kalau dari dosanya dia sudah menaibat dia masih punya dosa satu lagi. Itu dosa yang selama ini dia lakukan dia itu suka menunda-nunda dosa. Menunda-nunda tawabat. Dan dia ta'khiru ta'khiru ta'bah itu tawabat dari menanggungkan menanggungkan tawabat sebelumnya. Kalau orang yang bertawabat dalam orang sesungguhnya seorang yang seperti itu jangan sampai terbetik dalam jiwanya. Kalau orang yang betul-betul imamu bertawabat itu perasaan itu tidak ada mengakhir-akhirkan tawabat. Jadi kadang-kadang seorang itu tidak terlepas daripada masih terhisa dalam diri itu keharusan untuk bertawabat karena menanggungkan menanggungkan dosa yang selama ini dia lakukan meskipun dia sudah selamat dari dosa-dosa yang lain. dengan tawabat secara umum tapi dosa akibat melanggung-langgungkan dosa tadi itu hanya bisa dilakukan dengan tawabat khusus. Orang misalnya setiap mau melakukan perbuatan dosa selalu bilang begitu. Selalu bilang begitu. Suatu saat dia bertawabat semua perbuatan maksa ditinggalkannya. Yang satu ini tetap harus dia minta ampun dari Allah secara khusus. Biasanya kalau tawabat ini sudah tercakup di dalamnya. Saya tahu dulu sampai bilang begitu. Kalau ini tidak ada perasaan seperti itu berarti itu belum merupakan tawabat yang ikhlas. Tawabat ikhlas terpikir berani saya yang ngomong seperti itu. ucapan-ucapan kufur yang biasa dilakukan ke orang-orang yang falsi yang sebenarnya merupakan kata-kata kufur. Masuk kewak di mereka banyak tentang film. Itu kata-kata kufur. Ini kata-kata kufur. Jadi bukan sekedar ucapan yang menganggap ringan dosa bukan saja berarti menangguhkan dosa tapi bukan kekufuran. Kekufuran ya. Kekufuran kepada Allah Subhanallah. Karena yang kayak gini ini kalau dia pun bertawabat suatu saat dia harus minta ampun kepada Allah jadi perbuatan kalau tidak sampai secara petik itu berarti dia menganggap dosa itu sebagai dosa yang ringan. Itu sekalian kecil yang dimulihakan oleh Allah Subhanallah kemudian yang selanjutnya zikir zikir kepada Allah kemudian zikir adalah satu diantara cara untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Jadi seorang sahabat yang pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna syara'i al-Islam qada katolat aliyya fadullani ala amalin atashabbatu bihi ya. Sungguh ajaran Islam ini sudah sedemikian banyak kurasakan. Tolong tunjukkan ya Rasulullah satu amalan yang bisa menyebabkan aku bisa bertahan dari atas harian pada tidak melanggar aturan melakukan maksir dan lain-lain. Rasulullah bersabda selalu basah dengan fikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari Aisyah r.a bahwa Aisyah berkata Rasulullah itu selalu berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktu. dan melihat yang lain beliau itu tidak senang kalau berfikir kebawa dalam keadaan tidak suci. Jadi beliau senang memah apa secara'nya mudawah atau ludu. Mudawah itu ya batal berhudhu lagi. Batal berhudhu lagi. Ini adalah senang. Sebagaimana dilakukan oleh Billal bin Kera'an dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi ini termasuk diantara rempetan perbuatan. Banyak berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mengikuti cara berfikir tadi kita selalu senang berburu. Bahkan dalam Pirwa'ulukhalil jilid yang pertama jilid yang pertama itu disebutkan satu riwayat bagaimana Nabi SAW pernah berjumpa dengan sahabat sahabat memberikan salam salam wa ta'ala hanya untuk menjawab salam saja Nabi langsung melihat kesana kemari tidak ada air langsung melihat tepungkan tangan ke apa sebatu sekarang dan bertayang selalu bertayang baru menjawab wa'alaikum salam dan hadisnya disambilkan hal lain itu saking menjajangnya Nabi untuk selalu bersuci ya jika berfikir kepada Allah maka itu di luar perselisian ulama apakah membaca perantua harus dengan wudhu atau tidak kalau kita mampu hadis kecil itu kan berarti kita mampu lain kalau wanita yang haid itu kan tidak mampu itu tadi hukumnya sendiri kalau kita mampu dalam kondisi wajar kita berwudhu karena itu zikir kepada Allah dan insya Allah rancatan ini akan membawa ibadah-ibadah yang lain kalau berwudhu itu disembahkan juga kita selamat keluarga keluarga harus bagaimana disebutkan dalam hadis 9 kenapa aku bisa masuk syurga dulu Allah bilang dia menjawab aku selalu berwudhu setiap kali berhadapan dan aku selalu selamat dua katap ujah adhan dan Nabi s.a.w. menyebutkan dalam sabdanya dan serupa lapatnya bahwa Nabi s.a.w. itu selalu berusaha melakukan hanya berwudhu apabila anda salat itu dijelaskan bahwa maksudnya bukan berarti beliau itu hanya wudhu kalau salat ujih bukan artinya apabila beliau berwudhu selalu berwudhu dengan salat itu namanya salat salat setelah ujih jadi ini akan apa sebenarnya renyatatan ibadah yang semuanya itu akan menjadi dinding bagi seseorang dari berbuat maksiat sering berzikir 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 yang dimuliakan Allah s.w.t dalam banyak hadis disebutkan bahwa ucapan ucapan seorang Allah s.w.t misalnya subhanallah ya alhamdulillah la ilaha ilallah al-allahu akhbar setelah salat 33 33 33 yang ditutup dengan la ilaha ilallah khudahullah syarikat itu bisa mempunyai dosa dosa hingga pula ucapan seorang asyadu la ilaha ilallah khudahullah syarikat sehari pagi 10 hari salat 10 kali atau pagi 100 kali salat 100 kali itu akan menghancurkan kebaikan kebaikan dan akan menambahkan kebajikan daripada 100 kali 100 kejahatan apa dihapuskan 100 kebaikan dituliskan oleh Allah s.w.t ini umumnya zikir kembali Allah s.w.t yang sifatnya bisa bisa mendongkar keimanan kita dan bisa menyebabkan kita itu jauh dari maksiat dan ini daripada itu adalah ada zikir-zikir khusus seperti la ilaha ilallah yang nabi s.w.t jadidu imalakum alhamdulillah ilah alhamdulillah para baha'ulillah keinginan kami itu dengan mengucapkan selalu mengucapkan la ilah alhamdulillah dan banyak lagi yang lain ya sekalian kecil yang dimuliakan oleh Allah s.w.t gimana itu mungkin sementara dicukupkan di sini saja yang terakhir yang terakhir salat salawat membaca salawat atas nabi s.w.t memperbanyak salawat atas nabi s.w.t juga termasuk menghindari diri kita dari banyak berbuat maksiat karena nabi s.w.t bersabda hadis ahmad dari sahabat di mas'ud orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafa'atku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak membaca salawat atas nabi s.w.t yang apabila disebutkan yang apabila disebutkan namaku kemudian dia tidak menyebutkan salawat jadi dengan membaca banyak hadis nabi dengan demikian kita akan membaca salawat kepada nabi s.w.t dengan membaca salawat tersebut maka akan semakin berkesempatan mendapatkan salawat orang yang mendapatkan syafa'at orang yang berkesempatan mendapatkan syafa'at dunia orang-orang yang tak dengan beribadah kepada Allah dan menjauhi maksianya Allah yang selanjutnya mungkin ada sebagiannya orang yang mau bertanya berikan sembarang ah sudah 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 mungkin ada pertanyaan lain dari belakang dari apa dari orang yang ada ini dia orang salah satu diantara hadis jadi dibolehkan disetul dalam satu riwayat dalam empat perkara yang dalam satu riwayat tiga perkara yaitu pertama untuk mendamaikan dua orang yang bertikai dalam peperangan dan Allah akhar bukhidah perangan itu adalah kehti budaya kan antara suami dengan istri yang dimaksud dengan dusta di sini bukan eh dusta yang sifatnya adalah menzalini tapi dusta itu adalah untuk menghindari pertikaian dalam misalnya perkara-perkara ringan seperti yang misalnya bagaimana enak enak banget habis dimasakkan istri biarpun rasa entah enggak garu-garuan ya pas istri yang makan kok gini juga enak ya gitu enak apalagi kalau lebih daripada itu lebih enak lagi nah misalnya model bohong seperti itu kan orang yang itu menghindari apa hari pertikaian yang sepatutnya kalau mau bohong dalam arti kezaliman dapat dapat uang enggak makanya uangnya diintip supaya istri enggak tahu pengeluaran pemasukan suaminya biar dia bebas ini itu termasuk kezaliman semacam itu termasuk bohong demi kezaliman tapi bohong yang dalam arti untuk menghindari pertikaian diantara sang istri yang itu dalam perkara-perkara ringan mendosa pekan-pekan bohong dalam mengajarkan mengajarkan ilmu misalnya tidak bohong dengan istri enggak bukan demikian ya sama juga misalnya istri berkanya kepada kita kamu marah apa gini Allah musik dalam arti kita enggak itu kan satu kebohongan tapi kebohongan itu kan demi menginginkan dengan suasana kamu marah lihat sendiri aja bukar saya marah atau enggak ini nah itu matakannya kemana ya coba kamu makan sendiri kalau kamu bisa makan dia juga bisa makan yang kayak gini hanya diperpikaian jadi yang kayak gitu-gitu itu dibolehkan berbohong jadi berbohong tentunya adalah unsur yang tidak bersifat mengzolimi atau dalam sifat misalnya berdusta dalam mengajarkan dini itu tidak boleh itu dalam bentuk dusta yang untuk memperbaiki hubungan itu dalam perkara-perkara ringan dalam 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 perkara-perkara yang apa yang besar ada ini lagi mungkin di ini kan ada yang lain ayah ayah itu sama satu di antara bentuk syafaat jadi syafaat itu di dalam misalnya itu ada beberapa macam yang pertama syafaat ini untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam jannah ya karena perkataan Nabi di dalam hadir yang yang menurut yang yang mendapatkan syafaat ada orang yang paling banyak mendapatkan syafaat ini artinya orang yang yang paling berkesempatan mendapat syafaat bukan berarti orang yang demikian itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat karena syafaat ada banyak macam jadi syafaat itu pertama syafaat bagi orang yang masuk ke dalam syurga untuk ditinggikan rajatnya sebagaimana disebutkan dalam kebaikan dengan keburukan sama kemudian syafaat ini dimasukkan ketimbangan yang kebaikan sehingga dia masuk ke dalam jannah satu lagi syafaat yang diberikan kepada orang yang timbangan kebaikannya kalah dari keburukan itu ditambahkan lagi dalam kebajikan sehingga bisa masuk ke dalam jannah kemudian syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam yang seharusnya masuk ke dalam neraka tidak dijadikan masuk ke dalam neraka dengan syafaat Dan yang terakhir adalah shafat bagi orang-orang yang sudah masuk dalam neraka Untuk dikeluarkan dari neraka Inilah yang dimaksud shafat yang disebutkan dalam hari tadi Itu hanya menyebutkan satu shafat saja Satu bentuk shafat Itu shafat bagi alil gabair Jadi bukan istilahnya hasar Penghususan saja Itu saja yang diberikan shafat tidak Karena shafat itu ada yang namanya shafat kubro Shafat kubro ngeluruh masih selalu dapat shafat Menjataannya beda-beda Tadi itu Yang sudah masuk surga Ya nanti dipikirkan teraja Jadi dari semua itu bentuknya shafat Salah satu dari bentuk shafatanlah Shafat bagi alil gabair Jadi Apa istilahnya hasar Penghususan disitu istilahnya hasar idopi Ya Dalam bahasa itu hasar idopi Jadi bukan sesungguhnya Sama dengan Seperti disebutkan dalam Al-Quran Nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang diharamkan Ya Allah Kecuali Ayakuna dam al-masuhan Ya Darah Wahmahin zir Apa Daging babi Maitatan Ayakuna dam al-masuhan Allah mahinjir Jadi Bangkai Atau Darah Atau Apa Daging babi Tapi bukan berarti yang diharamkan cuma ini Meskipun di dalam Al-Quran tidak dapat Tidak kamu dapatkan yang diharamkan Melainkan ini Ternyata yang diharamkan juga banyak Jadi namanya hasar idopi Itu menunjukkan bahwa syafaat Allah subhanahu wa ta'ala Yang betul-betul paling bermanfaat Yang paling kelihatan Kelihatan sekali itu adalah syafaat Dari bagi orang-orang yang Yang sudah masuk ke dalam neraka Kemudian di Diangkat dari neraka sebut Ini syafaat yang paling kelihatan sekali Karena orang-orang yang sudah masuk jana Dia memang sudah haka masuk jana Syafaat hanya meninggikan derajat Derajatnya dan seluruhnya Kita disebutkan Innamah syafaat Syafaat Syafaati Dari kabair In umad Sesungguhnya syafaat itu diberikan Syafaat Allah Diberikan kepada Tuhan Untuk menyampaikan kepada umad Akan diberikan kepada Pelaku-pelaku Dari satu saat Yaitu sekali lagi salah satu Tempat syafaat Dan syafaat yang dimasukkan disini Yang dimasukkan disini Orang yang paling Berkans untuk mendapatkan syafaat Adalah orang-orang yang paling banyak Bersalah Yang paling banyak Bersalah Selamat nabi Sampai jumpa Selamat nabi Selamat nabi maksudnya hubungannya apa tuh oh itu kan kelanjutan hari tadi jadi manusia yang paling banyak mendapatkan ujian itu adalah para nabi semakin besar tingkat ketakuan soalnya semakin besar ujian tapi kan lanjutan hari tadi kan bersambung hari tadi bersambung bahwa Allah itu akan memberikan ujian terus sampai seolah itu itu akhir hadisnya begitu sampai seorang itu berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun jadi ada diantara manusia itu dengan ketakuan tinggi seperti para nabi dia diberikan ujian ujian itu adalah untuk menambah keimanannya karena di dalam Allah Tuhan dikatakan orang yang mendapatkan orang yang beriman itu jadi ujian itu menambah keimanannya menambah ketakuan dia kepada Allah SWT dan bagi orang-orang yang suka berbuat jahat berbuat mahasiat bala atau ujian Allah SWT itu bisa sebagai pengampun pengampun dosa jadi bala itu bisa kan di dalam hadis juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa bala Allah itu bisa meningkatkan derajat atau menghapuskan dosa antara itu saja jadi menghapuskan dosa bagi orang yang berdosa dan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang bertakwa nah bagi orang yang banyak dosanya ujiannya sekian banyak itu kalau mendapat ujian dan bersabar terus dosanya akan habis sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa kalau ternyata dosanya memang terlalu banyak dibandingkan dengan dengan kemampuan dia menerima kalau tadi ujian Allah SWT dosanya dalam masyarakat terlalu banyak itulah bagian daripada orang-orang yang dolimu nirapsi orang yang menzalimi dirinya sendiri tapi masih tersisa dosa yang mengharuskan dirinya masuk ke dalam rak karena sebagian diantara pemumin itu kan ada yang masuk jannah tanpa hisap itu ashabi kunal awal ashabi kunal awal ini masuk surga tanpa hisap ada yang yuhasab dihisap dengan ringan yang pertama ini orang yang melakukan melaksanakan wajib meninggalkan haram sunnah dilakukan sebanyak-banyaknya yang kedua ini lengkap melaksanakan wajib lengkap meninggalkan haram tapi sunnah tidak lengkap dilaksanakan yang terakhir adalah dolimu nirapsi yang kedua ini masuk jannah jelas tapi untuk yang ketiga ini ada sebagian yang harus dimasukkan ke dalam rak dan mereka tetap dalam katabari sebagai mu'mir apakah di dunia mereka tidak mendapatkan ujian ujian pasti Allah berikan kepada siapa orang mudah maksudnya dapat ujian tidak ada orang mudah yang tidak dapat ujian tapi ujian di dunia ini ternyata tidak menyebabkan dianya terhapus dari dosa seluruhnya jadi karena dia tidak tidak mampu menerima ujian tersebut sebagian diantaranya bersabar sebagian enggak kan dalam hadis ada disebutkan ya apabila seorang hamba dalam diskusi maknanya demikian apabila seorang hamba ketiga dalam keadaan sakit Allah SWT memberitahkan malaikatnya tolong datang apa yang diucapkan hambaku apa yang dilakukan kalau dia banyak berdikir kepada Allah SWT dan lain sebagainya penyakitnya akan dijadikan sebagai sebagai pengampun dosa tapi kalau dia mencaci dan lain sebagainya enggak jadi pengampun dosa akhirnya dosanya letak ujiannya ada tapi dosanya tidak bersih dengan ini lah yang akan akhirnya dimasukkan ke dalam keraka tadi jadi sekali lagi ujian bagi sebagian orang bisa meningkatkan keimanan ujian kepada para nabi para wali dan lain-lain bisa juga dalam bentuk pengampunan dosa yang dilakukannya Allah SWT selanjutnya masuk pejana harus dengan ilmu bagaimana hukumnya tolakun enmi di tempat yang menurut jarak dan waktu satu jam ini safar lagi salah safar ya nah iya bentar ya ini pertanyaan terima tapi jawabannya diakhirkan dekut dulu bagaimana hukum bagi orang yang memasukkan tanda tangan seseorang wah ini apa ini tanda tangan tanda tangan maksudnya masukkan ini untuk satu kepentingan misalnya buat surat ya tantangannya dipasukan gitu ini sudah termasuk ya ini zur kebohongan termasuk kebohongan bahkan bisa sampai kebertingan memfitnah seseorang biarpun tujuannya adalah baik dia telah melakukan kebohongan paling tidak itu dia melakukan kebohongan dan bisa memfitnah kalau memang itu merupakan keburukan misalnya isi tanda tangan tersebut pernyataan ya pernyataan misalnya untuk aku punya perbuatan masyarakat perbuatan yang dihadapkan Allah SWT disitu ditulis tangan seseorang itu sudah memfitnah yang jelas ini jelas tajlir pemasukan itu adalah tajlir dan tajlir itu adalah juzur perbuatan sista termasuk kedusaan gak boleh kemudian bila dengan izin atau tumpah izin maksudnya kan memasukkan dengan izin ini bantu menuliskan kalau dengan izin itu ya tuliskan saya tangan-tangan dengan izin saya mungkin begitu maksudnya kalau yang demikian ya gak termasuk itu sama dengan orang yang mau tulis surat surat tasgiyah rekomendasi ya telah tulis dengan saya diktikan jadi masalah atau itu tulis dengan bahasa saya baca setuju yang demikian itu tidak termasuk kebohongan tidak ada pemasukan tidak ada unsur pemasukan jadi kalau seandainya dengan tambah izin meskipun tujuan untuk kebaikan tau pun misalnya kalau tau pun dia gak marah itu tetap merupakan kebohongan ya meskipun kalau dengan izin misalnya dia tidak akan marah tetap merupakan kebohongan jadi perwakilan itu boleh perwakilan itu boleh sampai dalam akad nikah saja boleh wali ya sampai bukan cuma wali sampai yang hadir saja digantikan boleh jadi saya gak bisa hadir walinya gak bisa hadir akhirnya kebohongan wali hakim diwakilkan dengan surat silahkan diwakilkan tapi akad nikahnya dia ada yang terusin selesai selesai berarti selesai itu sudah jauh-jauhnya yang disana tapi yang nikah dengan perwakilan malamain itu boleh itu dalam perkara yang jauh lebih berat daripada segera tangan kamar sudah dengan izin ya gak apa-apa sudah dengan izin gak apa-apa jadi masalah tapi yang tidak dengan izin berarti itu termasuk kebohongan kemudian selanjutnya apakah boleh berbohong untuk memhindari maksiat apakah boleh berbohong untuk menghindari maksiat kalau dia gak berbohong dia maksiat dicotohnya gimana kira-kira maksiat kenapa? 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 ada orang yang nyari akuat? ya kenapa bilang gak ada bilang gak ada kan gak apa-apa jadi masyiat kenapa kalau jadi masyiat kan yang penting di yang penting di jaga kalau ada misalnya tamu ikhwaan ada dibilangkan ada tapi gak perlu duduk di satu tempat berduaan ya apa saja yang diminta dipesankan gak apa-apa tapi kalau memang betul ada ya tapi saya butuh-butuh konkretnya gimana gitu saya juga mau lihat betul contohnya ya kan perlu kalau apa ya ya kan di contohnya tapi kalau memang ada satu perbuatan maksiat yang yang karena tidak berbohong dia dia tidak mau tidak mau harus terjadi kemaksiatan tersebut ya itu kembalinya kepada kalau ada dua perkara yang sama-sama haram sama-sama saling merusak yang kita pilih mana yang paling ringan kalau ternyata perbuatan dosa yang disimbulkan karena bohong itu lebih besar dan saya menangkan dosa bohong ya ya kita boleh berbohong kalau memang kau takut berbohong pasti terjerum tapi juga gak tahu contohnya gimana ya atau mungkin atau gak tapi kalau memang betul ada gitu loh kita titik jauh dari sisi itu jadi kalau kalau ini perbuatan dosa yang lebih besar daripada sekedar berbohongnya tapi kalau ternyata ya perbuatan maksiat yang lebih ringan daripada perbohongnya ya gak boleh berbohong itu apa misalnya yang gitu kalau alhamdulillah tapi contoh praktisnya saya gak tahu tapi yang jelas apabila dua bukan cuma bohong saja pokoknya setiap perbuatan begitu apabila perbuatan haram bertemu dengan perbuatan haram salah satu pasti dilakukan gak bisa tidak itu perhitungannya mana yang lebih haram yang lebih ringan keharamannya itu yang dilakukan yang lebih haram ditinggalkan Allah dan dosa sekali lagi sudah saya katakan kalau seandainya dosa itu sesekali 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 umum adalah dosa kecil kecuali kalau dosanya itu berhubungan dengan perkara besar jadi berdosa atas nama Allah berdosa atas nama nabi berdosa untuk seksi palsu ini dosa-dosa besar kalau dosa biasa ringan nah sesekali dilakukan termasuk dosa kecil jadi kalau imbangannya nanti kalau gak melakukan bohong dosa-dosa ya bohongnya ya terpaksa dilakukan kalau memang ada sekali lagi kalau memang ada selanjutnya lagi tentang saya terakhir saya terakhir dalam lingkungan dunia pesantren dan dunia para kiai semua yang kecil hingga dewasa ini kayak nyanyi pesantren aja saya sering menyaksikan hal-hal aneh luar biasa dan menajukan ya semacam ya dikatakan parolah karoma banyak hal-hal yang menajukan yang ingin saya tanyakan tetapi dalam kesempatan ini saya ingin bertanya satu saja kalau itu saya pernah menyaksikan satu cahaya yang sangat erang dan moncar kepada saya membuat mata saya menjadi sila waktu itu saya merasa kaget dan takut karena silau silau melihatnya sangat silau panceran cahaya itu datangnya dari pintu kamar saya padahal pintu kamar sudah dikunci waktu itu bahwa isya cahaya itu besar sangat erang dan memancar sehingga nyilaukan mata ini pancang sekali ya intinya ya lama sekali saya menatapnya ketika saya berpandang cahaya itu lenyap dan pintu kamar saya tetap dalam keadaan berkunci seperti semula sampai sekarang semuanya masih terekam jelas dalam ingatan saya melalui usah cahaya apakah itu dan dari mana akan datangnya ini ya kalau betul ya kejadian yang kesempatan itu ya yang itu yang betul-betul terjadi ya segala bentuk ke apa sepertinya kejadian luar biasa betul kan tempat kembalinya cuma dua saja kalau memang itu dari Allah itu berarti kangen memang dari orang-orang yang taat dari orang-orang yang banyak melakukan ibadah tentunya dengan syarat ibadah yang dilakukan di atas sunnah seorang yang banyak melakukan bidah tidak akan mungkin mendapatkan karma itu sudah pasti itu sudah mutra kalau sampai nyata bahwa itu terjadi di lingkungan orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan atau banyak melakukan ibadah tapi dengan cara-cara yang tidak maka jelas itu merupakan merupakan istidrat ya istidrat dan itu banyak istidrat yang sedemikian itu banyak ibadah ini yang sering menjelaskan bahkan ada orang yang sedang sholat tiba-tiba muncul cahaya di hadapannya seorang seorang yang beribadah sholat muncul cahaya di hadapannya sampai suatu saat timbul kenyataan pertanyaan dalam diri silahkan apakah itu Tuhan apakah itu Allah timbullah kesesatan yang lebih besar lagi dan yang demikian itu istidrat jelas tapi saya tidak melaptikan secara mutlak kalau yang benar misalnya dalam pribadi misalnya seorang yang mendapatkan itu dia dalam keadaan misalnya tulus ikhlas melaksanakan ibadah karena mungkin saja ada ibadah-ibadah sedikit bid'ah yang tanpa dia ketahui dia lakukan bisa saja itu merupakan merupakan karongah tapi kalau kita lihat dalam pandangan saya kalau memang di lingkungan Tuhan lingkungan pesantren umum yang di Indonesia misalnya pesantren-pesantren yang lama memang akrab dengan perbuatan-perbuatan maksiat kejadian-kejadian semacam itu yang terjadi itu istidrat tentu saja banyak terjadi banyak terjadi dan bukan cuma itu saja banyak terjadi ya kalau saya secara pribadi belum lihat langsung belum lihat langsung misalnya saya juga pernah tinggal di pesantren yang sejenis ya pesantren yang sejenis tapi yang apa riwayat riwayat yang mangkul dari dari orang-orang yang tinggal di situ yang banyak sekali kanehan-kanehan semacam itu mungkin satu bentuk kanehan yang pernah saya lihat yang model-model itu lah model-model pertunjukan-pertunjukan di itu di pesantren lain bukan pesantren saya terus saya tinggal di di daerah gerabak itu di daerah dekat saya itu kan ada pesantren tebal terju sama pesantren sunan geseng di atas lagi pesantren bah mamri itu daerahnya memang daerah orang-orang itu semua jadi memang ada misalnya seperti main bola api segala macam itu pertunjukan penunjukan macam-macam itu ada yang semacam itu dan itu biasa di temukan pesantren itu yang kayak begitu biasa mungkin-mungkin saya terjadi tapi dengan lingkungan pesantren sudah jelas maksiat banyak di situ syik banyak di situ itu jelas yang ada di situ adalah adalah iskidraj jadi kita beristirahat saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya ikhlaskan lagi ini sebagai pelajaran saya dan saya yakin itu sebagai iskidraj saya yakin itu sebagai iskidraj itu pengalaman saya pribadi bukan dari orang lainnya dulu saya pernah ulama itu menggauli kita-kita seperti ihya ul-mudim sampai saya dinasihati sama ustaz saya di pesantren supaya ditinggalkan saya dengan kegantungan betul itu ya terserah saja saya pernah meminta doa dari anak kecil saya pernah melihat ini selama sebanyak 6 kali terkabulkan ya pada saat itu saya menganggapnya betul-betul dari Allah sekarang saya pandang itu nong istitaj menjadi peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya tidak betul-betul ketemu orang yang betul-betul menyadarkan mungkin sudah semakin jauh pada saat itu saya tidak butuh buang di hal 4 saya saya buka ada dengan jumlah tepantung yang tidak saya sebutkan berapa saya butuh lagi saya buka waktunya saya lagi saya dapatkan dengan jumlah yang sama itu berkali-kali dan waktu itu saya sadar waktu itu saya memang sering gila-gilanya mengamalkan pasal dan semacam itu bisa terjadi pada siapa saja dan kalau kenyataannya awal ibadah yang dilakukan pada waktu itu tidak sesuai dengan sunnah saya yakin awal saya tidak sesuai dengan sunnah pandangan saya terhadap sunnah itu jelek terhadap nabi itu jelek pada waktu itu membaca hadis itu membaca kisah ibadah nabi tiba-tiba tiba-tiba segini itu bayangan sampai seperti itu jelek nih ya pandangan orang yang pandangnya jelek begitu terhadap sunnah nabi dan ini pandangan banyak orang tak tahu itu bagaimana mungkin akan mendapatkan kalau kalau ma mungkin akan jadi sekali lagi ya seperti itu kalau ma terjadi di lingkungan seperti yang ada sekarang ini terjelas itu merupakan istidrat jadi bisa saja terjadi yang demikian bahkan yang lebih daripada ini jadi entahnya kalau memang kenyataan memang demikian betul saya tidak bisa mengklaim langsung pesantren terbatas tinggal ini karena juga saya tidak tahu apa pesantren memang demikian atau tidak saya tidak bisa mengklaim langsung tidak mutlak bisa saja itu merupakan yang ialah dari Allah dan lain sebagainya tapi entahnya meskipun itu kenyata betul-betul kita harus kembali kepada ajaran agusin kita menyatakan para wani Allah apabila mendapatkan karamah itu dia bukan merasa senang tapi merasa tak takut takut kalau itu merupakan istidrat sudah jelas rasa-rasanya saya tidak melakukan kita lain sebagainya dapat karamah tetap takut dan itulah tangga daripada wani-wani Allah dia takut kalau itu merupakan istidrat karena bisa saja dia melakukan bid'ah jantan pada desa dari yang bid'ah ini melahirkan istidrat tadi maka itu kalaupun memang betul ini bisa jadi karamah kita harus takut jadi banyak-banyak saja istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau memang ini merupakan yang istidrat semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita ini saja yang saya sampaikan selanjutnya ini tentang masalah talab ulilmi bagaimana kalau talab ulilminya itu di wilayah di luar kota yang pergi sendiri tanpa izin suami ini sudah nikah pergi ke luar kota tanpa izin suami untuk talab ulilmi tidak bisa benarkan karena seperti yang sudah saya sebutkan bahwa yang namanya talab ulilmi itu tidak harus di luar kota yang namanya talab ulilmi itu tidak harus dilakukan dalam jarak yang jauh apalagi di zaman sekarang ini kita bisa melakukan kita bisa talab ulilmi itu dengan dengan kemasihan teknologi kita bisa talab ulilmi itu tanpa ya meskipun lebih abdol kita belajar itu dari seorang guru tapi kalau ternyata itu tidak berbungkirkan kita bisa belajar dari buku-buku yang diterjemahkan misalnya atau lewat internet dan lain sebagainya kita memanfaatkan apa yang bisa digunakan untuk belajar ya sekali lagi belajar itu tidak mengharuskan kita pergi jauh jauh di rumah pun kita bisa belajar kalau yang dikatakan dengan pergi jauh itu lebih baik iya tapi disitu ada maksiatnya sedangkan di rumah tidak maka lebih dibilih yang di rumah konsep belajar dalam Islam tetap bertakwalah kamu kepada Allah insya Allah akan memberikan ilmu kita di rumah bertakwalah insya Allah ilmu itu akan dapat juga kalau memang perginya kita menyebabkan apa enggak sih tapi kalau perginya menyebabkan maksiat ya diusahakan misalnya kalau tanpa izin suami ya izin ya tadi hantar ya sama-sama suaminya ngaji kalau memang bisa kalau suaminya mengarang kemudian lagi ke apa asliah ciri'aun ya misalnya suaminya itu betul-betul mengarang untuk untuk apa untuk 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 memaksanakan kebencikan mungkin dia kebetulan punya suami yang yang ini ya apa ya yang ahli maksiat dan masjidnya ya semacam itu banyak-banyak saya berdoa belajar saya dulu karena memang tidak mungkin keluar coi dengan diri suami kan melarang untuk penabung ilmi ya kalau kita lihat konteksnya suami bukan penabung ilmi suami melarang keluar itu penabung ilmi jadi kalau di rumah juga enggak boleh penabung ilmi juga pegang buku bukunya dibakar ya sudah minta cerai aja udah kayak gitu minta cerai aja udah enggak ada cara lain ya kalau sudah peningkat demikian jadi kalau tidak boleh keluar untuk penabung ilmi sebenarnya suami bukan melarang penabung ilmi melarang keluar untuk penabung ilmi kalau ininya kalau tidak larang ya kita penabung ilmi kerja apa penabung ilmi 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 penabung ilmi